Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama channelnya Ero Kusnara Dalam media pembelajaran dan juga hiburan Pada video kali ini kita akan belajar Mengenai sistem pernapasan pada hewan Sebelum kita melanjutkan Mengenai materi sistem pernapasan pada hewan Apa sih yang dimaksud dengan bernapas itu Bernapas artinya adalah menghirup oksigen Dan mengeluarkan karbon dioksida Dan pada video pembelajaran ini Ada beberapa hewan yang akan kita bahas Sistem pernapasannya Di antaranya adalah ada cacing Serangga Burung Ular Katak Kuda Dan juga ikan Seperti apa Mari kita simak saja video pembelajarannya bersama-sama Cekidau Yang pertama adalah kita akan membahas pernapasan pada cacing Atau Farmus Pernahkah kalian melihat cacing? Nah ini adalah gambar hewan cacing Nah ini adalah gambar hewan cacing Dengan cara demikian Dengan cara demikian Kulit cacing terjaga kelembabannya sehingga selalu basah dan berlendir Kulit yang basah dan berlendir ini memudahkan penyerapan oksigen dari udara Jadi cacing bernapas dengan menggunakan kulitnya Lanjut hewan yang kedua Yang akan kita bahas adalah Pernapasan pada serangga Atau Insekta Beberapa jenis serangga itu diantaranya adalah Kupu-kupu Lalat Kemudian Belalang Semut Capung Dan lain sebagainya Serangga memiliki alat pernapasan berupa trachea Hewan yang termasuk jenis serangga Tadi contohnya adalah Nyamuk Belalang Lalat Rayap Dan kupu-kupu Trachea adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang Dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga Kemudian bermuara pada stigma Nah Ini adalah gambar sistem pernapasan pada serangga Dimana serangga bernapas dengan menggunakan trachea Trachea itu adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga Selanjutnya adalah sistem pernapasan pada ikan atau piskes Ini adalah contoh ikan hias Itu ikan hias koi Dan ini adalah gambar sistem pernapasan pada ikan Untuk pisces atau jenis ikan-ikanan Alat pernapasan yang digunakan yakni insang Yang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan Untuk menarik nafas Ikan membuka mulut dan menutup insang Oksigen kemudian masuk lewat mulut menuju insang Oksigen ini diserap oleh pembuluh darah pada insang Jadi ikan bernapas dengan menggunakan insang Selanjutnya adalah sistem pernapasan pada katak atau ampibi Ampibi maksudnya adalah hewan yang hidup di dua alam Yaitu di darat dan juga di air Ini merupakan gambar contoh jenis-jenis katak Nah ini adalah sistem pernapasan pada katak atau ampibi Ketika masih menjadi kecebong Katak bernapas dengan menggunakan insang Tapi setelah menjadi katak dewasa Maka alat pernapasannya adalah paru-paru dan kulit Alat pernapasan katak adalah paru-paru dan kulit Namun ketika masih berbentuk kecebong Katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang Insang tersebut terletak di luar tubuhnya Terdiri dari lembaran-lembaran kulit luar yang halus Dan mengandung kafiler darah Jadi ketika jadi kecebong Katak bernapas menggunakan insang Tetap setelah menjadi katak dewasa Maka alat pernapasannya adalah kulit dan paru-paru Selanjutnya adalah sistem pernapasan pada reptil Reptil ini disebut juga dengan binatang melata Contoh hewan reptil diantaranya adalah Ada buaya, ular, kadal, komodo, bunglon, dan lain sebagainya Reptilia bernapas menggunakan paru-paru Gas O2 atau gas oksigen Dalam udara masuk melalui lubang hidung Kemudian kerongga mulut Kemudian masuk ke anak tekak Lalu ke trachea yang panjang Kemudian ke bronchilius dalam paru-paru Pada reptilia yang hidup di air Lubang hidung dapat ditutup ketika menyelam Jadi golongan reptil ini Atau binatang melata ini Bernapas dengan menggunakan paru-paru Yang selanjutnya adalah Pernapasan pada burung atau aves Ini adalah contoh hewan-hewan Yang termasuk ke dalam golongan aves Di antaranya adalah burung elang Burung hantu Ada ayam, burung merfati Burung bango, burung jalak, dan lain sebagainya Nah ini adalah merupakan Gambar dari sistem pernapasan pada burung Ada lubang hidung Ada trachea, ada faru-paru, dan juga fundi-fundi udara Sistem pernapasan burung Terdiri dari trachea, bronchus, paru-paru, dan juga kantung udara Kantung udara dapat menampung udara dalam jumlah besar Yang digunakan saat burung terbang Udara masuk lewat lubang hidung Kemudian masuk trachea Dari trachea kemudian dibagi menjadi dua jalur Ada yang ke paru-paru dan ke pundi-pundi udara Jadi pundi-pundi udara Ada burung berfungsi untuk menampung udara Ketika burung sedang terbang Karena pada saat terbang Burung tidak menghirup oksigen Tetapi mengambilnya dari pundi-pundi udara Selanjutnya adalah ada pernapasan pada mamalia Atau hewan menyusui He yang termasuk ke dalam hewan mamalia Atau hewan menyusui Ini adalah terbagi menjadi dua Ada mamalia darat Seperti orang hutan, sapi, badak, kuda, kelelawar, kerbau, kambing, kucing, dan lain sebagainya Sedangkan untuk mamalia air Ada dugong atau putri duyung Ada lumba-lumba, ada ikan hiu, ada anjing laut, dan lain sebagainya Ini merupakan contoh sistem pernapasan pada hewan mamalia Atau hewan menyusui khususnya yaitu kuda Terdapat hidung, trachea, faru-faru Kita simak penjelasannya Mamalia Pada hewan darat yang berupa mamalia Pernapasan berlangsung pada paru-paru Prosesnya udara pertama kali masuk ke lubang hidung Tenggorokan lalu masuk ke paru-paru Sedangkan pada mamalia yang hidup di air Juga bernapas dengan paru-paru Tetapi pada hidungnya dilengkapi katup Katup itu akan menutup pada saat menyelam Dan akan terbuka pada saat muncul di permukaan air Pada saat muncul di permukaan Mamalia yang hidup di air mengambil oksigen Serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air Jadi mamalia ini bernapas dengan menggunakan faru-paru Demikianlah video pembelajaran pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan memberikan manfaatnya untuk kita semua Jangan lupa untuk dukung terus channelnya Ero Kusnara ini Dalam media pembelajaran dan juga hiburan Agar semakin berkembang dan semakin memberikan manfaatnya untuk kita semua Dengan cara klik, like, share, komen, dan subscribe Serta tekan tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan dari video-video pembelajaran dan juga hiburan Bersama channelnya Ero Kusnara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh